Saudara Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin hari ini batal diperiksa KPK. Hilmi akan diperiksa terkait kasus impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, beralasan tengah menghadiri acara lain. Kuasa hukum Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Zainuddin Paru, datang ke gedung KPK Jakarta pagi tadi. Menurut Zainuddin, Hilmi tak hadir karena menghadiri acara lain. Usai menyampaikan surat pemberitahuan pada penyidik KPK, Zainuddin menyatakan Hilmi dijadwalkan ulang diperiksa selasa depan. Pada hari ini kami datang menyampaikan surat pemberitahuan, mohon maaf, pada hari ini belum bisa memenuhi panggilan, dan tadi kami sepakati dijadwalkan pemeriksaan pada hari selasa yang akan datang, tanggal 14 Mei. Hilmi akan diperiksa terkait kasus suap impor daging sapi, dengan tersangka mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak. Sejauh ini KPK telah menyita sejumlah mobil milik tersangka. Namun, 6 mobil yang disegel KPK di DPP PKS hingga kini masih belum berhasil dieksekusi. Selain nama Lutfi, mobil itu juga diatasnamakan orang-orang dekat Lutfi. Upaya KPK menyita mobil mewah milik mantan Presiden PKS itu minggu lalu, gagal karena dihalang-halangi petugas keamanan DPP PKS. Rini Sutendi dan Junaidi Setiawan mengaporkan dari Jakarta.